Kader ansor diharapkan tidak hanya peduli terhadap eksistensi organisasi, namun juga mampu untuk berperan serta terhadap kondisi masyarakat dan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Peltep Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud dalam pembukaan pelatihan kepemimpinan dasar dan pendidikan latihan dasar Banser Kabupaten Kebumen di lapangan Desa Muktisari Kecamatan Kebumen, Jumat 3 Agustus 2018. Turut hadir dalam acara tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kebumen, Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, Pengurus NU Kabupaten Kebumen, Pengurus NU Kecamatan Sekabupaten Kebumen, serta 350 calon anggota Banser dari Kebumen dan sekitarnya. Peltep Bupati juga berpesan agar pemuda ansor tidak gagap teknologi. Hal ini dikarenakan saat ini hampir 60 persen sumber ilmu pengetahuan berbasis internet termasuk dalam mencari ilmu agama. Fenomena belajar agama melalui internet tersebut membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan, karenanya dibutuhkan penanaman ilmu yang matang. Pelatihan kepemimpinan dasar dan pendidikan latihan dasar Banser Kabupaten Kebumen akan dilaksanakan 3 hingga 5 Agustus 2018 dan akan diisi berbagai materi oleh TNI, Polri maupun dari kalangan internal NU. Dari Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.